Namanya Reza Purbaya, pria berusia 31 tahun inilah pemilik koleksi wayang golek betawi. 5.000 lebih wayang golek tertata rapi di ruangan ini. Kecintaannya pada wayang golek hingga terjun sebagai dalang tidak datang begitu saja. Dunia perwayangan ditularkan oleh sang ayah Tizar Purbaya dalam kondang wayang golek betawi. Reza mengenal budaya wayang golek ini sejak dirinya masih belia. Sebagai anak dari dalang, membuat dirinya terbiasa dengan pertunjukan wayang. Kini Reza menjadi penerus wayang buatan sang ayah. Karakter wayangnya pun warisi dari sang ayah yakni legenda betawi. Di antaranya lakon si manis jembatan ancol serta si jampang jagoan betawi. Setiap pementasan ia tampilkan dengan gaya atraktif dan menarik. Tak lupa cerita yang ia bawakan selalu membawa nuansa konflik, pesan moral serta lelucon untuk menambah unsur hiburan. Tak hanya berisi koleksi, galeri milik Reza ini pun menjadi tempat produksi wayang golek betawi. Kayu lame inilah bahan dasar wayang golek buatan Reza. Proses produksi dikerjakan oleh beberapa karyawan. Mulai dari pemilihan kayu hingga pembuatan sesuai karakter wayang. Membutuhkan waktu cukup lama untuk memproduksi satu wayang golek hingga satu bulan lamanya. Di sinilah hasil jadi wayang golek betawi dipamerkan. Tak hanya wayang golek, namun ada juga topeng betawi dengan berbagai karakter. Harga yang ditawarkan kisaran 200 ribu rupiah. Meski peminatnya lumayan, namun semangatnya bukanlah di penjualan. Melainkan semangat melestarikan salah satu budaya bangsa Indonesia ini. Terima kasih telah menonton!